Terus dugaan gue lagi nih guys, eh dukaan apaan tuh jadi lupa lah. Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat, safe, mantap. Kali ini guys, gue mau bercerita tentang salah satu kasus aneh tentang menghilangnya seorang ibu rumah tangga ya. Ini terjadi di kota Reading, California. Tepatnya pada tanggal 2 November tahun 2016. Jadi memang kisah ini gue bilang sangat aneh gitu. Karena yang menelatar belakangi kejadian ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Maksudnya keluarga itu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang baik-baik saja. Suami istri rukun dan hidupnya tenang damai gitu deh. Tapi kenapa sampai kasus ini bisa terjadi gitu ya. Ayo kita lihat dari awalnya dulu nih gimana nih. Ceritanya wanita ini bernama Sheri Papin. Dia berusia sekitar 34 tahun. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa saja gitu. Yang ya happy-happy aja gitu ya keluarganya. Anaknya juga 2 orang lucu-lucu gitu. Suatu ketika si Sheri Papin ini dia kan kerjaannya senangannya olahraga ya. Jadi hampir setiap hari dia itu melakukan jogging. Dia melakukan terutama setiap weekend gitu ya. Itu pasti dia lakukan jogging, muterin kota Reading gitu kan. Nah hingga suatu ketika nih tepatnya pada tanggal 2 November nih. Ini adalah hari hilangnya si Sheri Papin ini secara misterius dan aneh. Nah pada saat hari hilangnya Papini ini itu adalah tidak hari weekend. Tapi hari biasa dia joggingnya. Seperti biasa dia izin kepada suaminya. Beih gue mau jogging nih ya pagi biasa lari-lari. Oke silahkan istriku. Akhirnya si Sheri Papin ini pun mau berangkat jogging. Tapi dia sempat berpesan sebelum berangkat ke suaminya. Aku nanti yang siang jemput anak-anak pulang sekolah deh. Oke kata suaminya kamu yang jemput ya sip. Akhirnya si Sheri Papin ini pun jogging nih pagi itu. Setelah jogging berlalunya jam ya sampai sore. Itu si Sheri Papin ini gak pulang-pulang. Sampai akhirnya ke malam hari. Itu Sheri Papin ini belum juga pulang. Dan tidak ada kabarnya sama sekali. Kemudian suaminya pun mulai panik. Waduh istri gue kemana nih? Sampai jam segini gak ada kabar gak ada berita. Gak pulang-pulang. Kemudian suaminya pun menghubungi ke polisian. Pak polisi tolong ini istri saya gak pulang-pulang. Dari pagi gak ada kabar sama sekali. Polisian pun kemudian gak lama langsung datang dan menanyai suaminya. Tentang urutan kejadian dari pagi itu seperti apa. Hingga polisi pun kemudian mencari si Sheri Papin ini di sekitar rumah ini dengan radius sekitar 1 milan gitu ya. Sementara polisi sedang mencari istrinya, suaminya pun gak tinggal diam. Waktu itu dia langsung punya ide untuk menyelidiki ponsel dari istrinya yang ditinggalkan di rumah. Jadi istrinya gak bawa ponsel waktu jogging. Dia periksa gitu. Kira-kira istrinya ini pernah berhubungan dengan siapa atau nelpon dengan siapa aja, SMS dengan siapa aja. Kan ada data-datanya gitu kan. Yang kira-kira mencurigakan itu sama dia dihubung-hubungin semua, ditanya gitu. Tapi mereka semua satu pun gak ada yang tahu pada hari itu si Sheri Papini ini kemana. Jadi mereka tidak dapat kabar juga gitu. Sampai pencarian polisi ini terus kan mencapai hampir ke 1,5 mil ya radiusnya dari rumah itu kan. Mereka menemukan petunjuk berupa earphone. Earphone dari si Sheri ada tergeletak di sebuah taman. Nah di samping earphone ini yang lebih apa ya serem ya. Ya gue bilang mulai serem nih soalnya disitu ada potongan rambut dari si Sheri tergeletak di sebelah dari earphone-nya itu. Kemudian pencarian pun dilakukan sampai keesokan harinya dan keesokan harinya lagi. Itu tidak ditemukan tanda-tanda lagi yang baru mengenai keberadaan dari si Sheri Papini. Dia menghilang seperti ditelan bumi aja gitu. Hilang. Kemudian polisi masih tidak menyerah ya masih terus mencari gitu. Sementara suaminya juga sampai dia membuka satu situs yang khusus untuk mengenai kehilangan dari istrinya itu. Siapa tahu ada yang melihat istrinya gitu kan foto-fotonya di pampang segala macam kan. Sampai dia juga membuka donasi untuk siapapun yang mau menyumbang dalam pencarian istrinya itu. Ini kalau di Indonesia rada ini ya rada aneh gitu ya. Kalau di kita kan biasanya orang sakit gitu seperti itu baru mintain donasi gitu. Tapi nggak tahu kalau di Amerika mungkin beda ya orang hilang aja minta donasi gitu. Tapi ya kasihan juga sih ya kita bantu aja lah kalau ada yang gitu. Oke guys. Setelah suaminya ini menyebarkan lewat situs-situs online itu ya akhirnya kasus ini semakin terkenal gitu. Terutama di negara bagian California sampai kemudian banyak artikel-artikel banyak video-video tentang si seri Papini ini tersebar. Hingga akhirnya biasalah kalau ada satu kejadian orang kan suka menduga-duga gitu ya. Seperti apa gitu. Begitu juga dengan kasusnya seri Papini ini. Akhirnya memunculkan berbagai dugaan dan teori yang berkembang di masyarakat. Teori itu ada yang menyebutkan bahwa si seri Papini ini telah diculik. Setelah diculik kemudian dia dibunuh. Makanya nggak ada kabarnya sama sekali. Kedua ada lagi teori yang menyebutkan bahwa sepertinya seri Papini ini melihat transaksi obat bius. Yang dilakukan oleh geng-geng setempat di California itu. Hingga karena dia menjadi saksi akan suatu kejahatan. Si penjahat ini yang melihat keberadaan dari si seri pun langsung menyekap kemudian membunuhnya. Jadi itu beberapa dugaan-dugaan ya. Sampai akhirnya berlalunya waktu lagi itu orang sekitar dari suaminya ini, teman-temannya segala macam dan masyarakat umum yang membantu mencari gitu ya. Itu lama-lama menyerah. Mulai menyerah. Dia menganggap udah si seri ini benar-benar sudah hilang atau meninggal seperti itu. Nah di saat mereka semua ini sudah mulai menyerah, tiba-tiba terjadilah satu petunjuk baru atau menurut gue ini lebih tepatnya satu keanehan yang terjadi. Sekitar 230 km dari kediaman seri Papini ini terlihat seri sedang berjalan di satu tempat. Tempat itu adalah satu distrik yang berada di California yang bernama Distrik Yolo. Kemudian orang itu langsung menginformasikan apa yang dilihat ini kepada suaminya dan kepada pihak kepolisian. Dan langsung suaminya dan polisi ini bergerak cepat set ke Distrik Yolo. Benar disitu si seri itu masih ada. Dia seperti orang linglung. Noleh kanan, noleh kiri kagak jelas. Setelah itu mereka mendekati si seri Papini dan menolongnya gitu ya. Pada saat itu kondisi si seri ini benar-benar memprihatinkan. Pertama hidungnya itu kayak yang patah. Jadi kayak bekas ditonjok gitu ya. Kedua, banyak luka lebam di seluruh tubuhnya. Ini menurut gue digebukin gitu ya. Tapi seluruh tubuh guys, bubuk lumayan juga seluruh tubuh pada lebam. Terus yang lebih serem lagi itu ada rantai. Di pinggangnya itu ada rantai gitu loh. Terus tubuhnya itu kelihatan kurus banget. Udah gitu kelihatan seperti orang yang mentalnya terguncang gitu. Kayak gimana sih mental terguncang tuh kayak yang ketakutan sendiri gitu loh. Nah pada saat itu polisi dan suaminya itu tidak bisa menanyai si seri Papini ini. Karena melihat keadaannya yang seperti itu sepertinya gak mungkin lah menanyai gitu. Mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit dulu untuk dirawat. Akhirnya beberapa hari kemudian si seri Papini ini dirawat di rumah sakit. Dia pun mulai membaik kondisinya. Nah pada saat itulah polisi mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si seri ini. Polisi mengharapkan mereka dapat menemukan petunjuk tentang siapa yang melakukan hal ini. Dan siapa yang telah menculiknya. Nah ternyata guys pertanyaan-pertanyaan polisi yang diajukan kepada seri ini. Itu jawabannya tidak sesederhana dari yang diharapkan. Jadi mungkin kira-kira kalau jawaban dari seri ini mungkin kalau pikiran polisi kan gue diculik sama orang nih. Gue dibawa ke tempat ini gitu beres kan. Tidak. Ternyata jawaban seri ini cukup berbelit dan memberikan tanda tanya baru bagi kepolisian. Seri ini mengaku bahwa pada saat hari kejadian ya dia sedang lari pagi. Tiba-tiba dari belakang ada sebuah mobil SUV berwarna hitam menghalangi dia sedang berlari. Zet gitu. Nah dari mobil itu turunlah dua orang perempuan. Dua orang perempuan ini langsung memasukkan dia ke dalam mobil dan kemudian memasukkan dia ke dalam karung. Perempuan loh guys ya bukan laki-laki. Dari sini sebenarnya gue udah tanda tanya nih kalau perempuan sama perempuan paling gak sanggup ngelawan gitu ya. Ini kok bisa gampang aja memasukkan seseorang ke dalam karung gitu. Terlalu mudah ini menurut gue agak janggal gitu ya. Kita lanjut dulu. Kemudian setelah di dalam karung menurut pengakuan Seri dia langsung tidak ingat apa-apa. Nah kalau tidak ingat apa-apa kemungkinan si Seri ini dibius ya. Kalau dibius masuk akal. Dia dimasukkan ke dalam karung sebelumnya dibius dulu gitu. Masuk akal kalau ini. Nah ceritanya setelah dia tidak ingat apa-apa kemudian pada malam hari dia mengaku ditendang keluar dari mobil SUV tersebut pada malam hari gitu kan. Jadi kalau malam hari dan dia sebelumnya tidak ingat apa-apa gue gak yakin bahwa malam harinya adalah hari itu gitu. Mungkin bisa jadi besoknya bisa jadi kan karena dia tidak ingat sama sekali gitu. Pokoknya yang dia ingat adalah dia ditendang keluar dari mobil pada malam hari. Udah gitu aja. Kemudian polisi pun langsung mengambil langkah awal dengan penyelidikan lewat jejak dari pelaku. Caranya mereka menyelidiki DNA ya yang mungkin saja menempel pada tubuh atau barang-barang atau baju dari si Seri. Kali aja DNA pelakunya itu ada gitu. Kemudian mereka melakukan uji lab tentang DNA ini. Akhirnya muncul hasilnya. Ternyata DNA-nya itu beda dari yang diucapkan oleh Seri. Dari pengakuan Seri. DNA itu adalah DNA seorang perempuan dan DNA seorang laki-laki. Setelah dicocokkan dengan base yang ada di kepolisian ya. Base orang-orang yang pernah melakukan tindak kriminal gitu. DNA itu tidak cocok dengan satupun yang ada di data kepolisian. Dan laki-laki itu yang jelas bukan DNA dari suami si Seri Papini. Karena memang penyelidikan kepolisian itu atau FBI juga itu mereka menyelidiki dari segala sudut terkecil sekalipun gitu ya. Dari hal-hal yang tidak dicurigai sekalipun mereka selidiki semua. Dalam kasus ini kan suaminya si Seri ini. Mereka mencocokkan juga ternyata bukan DNA suaminya juga gitu. Seri juga menjelaskan kepada polisi bahwa pada saat penculikan sempat terjadi perkelahian. Jadi si Seri ini sempat meronta-ronta melawan sama perempuan sampai kaki dia itu terluka gitu. Tapi setelah polisi melihat memeriksa kaki dari si Seri itu sama sekali tidak ada bekas lukanya. Hingga setelah pertanyaan-pertanyaan dari polisi ini memang tidak banyak petunjuk yang didapat oleh kepolisian. Hingga kasus ini pun terus akhirnya berjalan terus ya sampai sekitar satu tahun kemudian baru kepolisian mendapatkan petunjuk baru. Polisi rupanya selama ini tidak diam maksudnya tidak menghentikan penyelidikan tentang kasus Seri ini. Mereka terus mengkorek-korek semua informasi sedapat-dapatnya sampai ke aktivitas handphone dari si Seri Papini sendiri. Itu diselidiki oleh kepolisian sampai mereka menemukan bahwa pada saat hari menghilangnya Seri Papini ini ada percakapan antara Seri Papini dan seorang pria yang berasal dari Michigan. Jadi di hari itu mereka berencana untuk ketemuan itu mereka rencana ketemuan itu di jam-jam yang mirip dengan saat menghilangnya si Seri. Kemudian polisi pun langsung memburu pria ini ke Michigan. Rajin juga ya polisinya hebat sih. Setelah itu mereka berhasil menemukan si laki-laki tersebut. Mereka menanyai dan menginstrogasinya segala macam. Ujung-ujungnya tidak mendapatkan bukti tentang keterkaitan pria ini dengan kasus menghilangnya Seri Papini. Karena tidak ada bukti dan apapun juga akhirnya pria ini pun dibebaskan. Kemudian melihat dengan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini gitu ya. Kenapa Seri ini sepertinya tidak jujur atau pernyataannya itu tidak yang sebenarnya gitu loh. Diutarakan ke kepolisian. Karena apapun yang diutarakan Seri kepolisian ini itu sama sekali tidak cocok dengan fakta-fakta yang ada di lapangan gitu. Makanya akhirnya kasus Seri Papini ini pun memunculkan berbagai dugaan baru. Dugaan ini berupa dua teori. Pertama adalah teori yang menyebutkan bahwa sebenarnya si Seri Papini ini memang sengaja menghilang. Dia sengaja menghilang karena dia ingin memulai suatu hidup yang baru. Nah pada saat si Seri ini ingin menghilang dan memulai hidup baru pada satu saat mungkin ya namanya teori kan. Dia itu ingin berubah pikiran untuk kembali lagi ke keluarganya. Tidak jadi ah gue balik lagi aja ke keluarga gue gitu mungkin seperti itu kan. Nah karena dia mau kembali lagi ke keluarganya dan malu gitu kan gue mesti alasan apa nih tau-tau ilang gak jelas ini. Gue mesti ngarang suatu drama nih. Hingga dia ya keterangannya ngaco mungkin ya seperti itulah asal dia gak malu untuk kembali lagi ke keluarganya. Itu adalah teori pertama ya. Kemudian teori yang kedua kalau ini menyebutkan bahwa si Seri Papini ini benar-benar telah diculik. Dan karena suatu hal atau karena keberuntungan gitu ya si penculik ini berbaik hati dan melepaskan si Seri. Memulangkan kembali si Seri. Ada pun pernyataan atau pengakuan-pengakuan dari Seri Papini ini kepada polisi yang ngaco-ngaco seperti berbohong itu. Itu adalah disebabkan karena memang si Seri Papini ini agak tergoyah secara psikologis. Jadi agak apa ya namanya orang mengalami gangguan itu shock ya shock. Jadi ngomongannya itu bicaranya ngelantur. Kalau ditanya itu jadi jawabannya sangat gak cocok gitu karena shock itu tadi. Nah sampai disini sebenarnya kasus si Seri ini udah close ya. Gak ada ujungnya gitu diselidiki kemana-mana itu udah gak ada petunjuk baru gitu. Tapi kalau dari awal ya sampai terakhir ini itu gue bisa menarik kesimpulan, kecurigaan gue gitu. Kayak detektif aja gue nih. Jadi nih pertama si Seri ini hilang dengan tiba-tiba ya. Hilang dengan tiba-tiba oke. Kedua polisi menemukan ada pembicaraan untuk bertemu sama cowok yang ada di Michigan. Oke kedua nih ya. Ketiga ditemukan pada tubuh Seri ini ada DNA dari cowok dan cewek ya kan. Nah menurut gue guys Seri Papini ini melakukan perselingkuhan dengan pria yang ada di Michigan. Dan jadi dia Seri ini memang bener dia pergi bersama cowok itu dan melakukan affair ya atau hubungan terlarang mereka berdua ini. Kemudian kelakuan mereka berdua ini ketahuan ya ketahuan dengan istri dari cowok tersebut. Itu yang menjawab pertanyaan kenapa di tubuh Seri ini ada DNA seorang wanita. Dan bisa jadi juga ya menurut gue. Itu kejadiannya pada saat mereka bertemu nih berdua nih pria dari Michigan dan si Seri ini di suatu hotel atau gimana gitu ya. Pada saat laki-laki ini sedang pergi meninggalkan hotel. Nah saat itulah istri dari laki-laki itu bersama orang suruhannya itu menculik si Seri. Kemudian si Seri ini disekap di suatu tempat. Kemudian mereka menyiksa si Seri dan kemudian mengikat si Seri dengan rantai. Kan si Seri ditemukan ada rantai di tubuhnya kan. Nah makanya dugaan gue ini bisa jadi menjawab dari pertanyaan kenapa ada rantai di tubuh si Seri. Setelah disekap di suatu tempat dia tiap hari dihajarin jebret-jebret sampai ke mentalnya terganggu gitu ya. Baru setelah itu dilepaskan di pinggir jalan gitu di daerah California itu tadi. Terus dugaan gue lagi nih guys, kenapa cewek ini membebaskan si Seri ini? Kenapa dia tidak membunuhnya? Kalau menurut gue sepertinya cewek ini yakin bahwa Seri ini meskipun dibebaskan dan melapor gimana, dia nggak akan melaporkan dengan secujur-jujurnya apa yang terjadi. Karena kalau dia melapor dengan secujurnya, maka terbongkarlah perbuatan busuk dari si Seri sendiri. Dia ketahuan selingkuh. Makanya lagi si Seri Papini ini memberikan keterangan yang ngacok kepada kepolisian. Keterangan yang justru membingungkan pihak kepolisian. Ini masuk akal banget dan nyambung semua menurut pendapat gue. Gue nggak mau sujon, bukan sujon gue. Gue menerka gitu ya. Namanya kasus misteri ya itu adalah kasus yang kita berusaha memecahkannya gitu loh. Kalau misal kepolisan California kagak sanggup ya siapa tahu tebakan gue bener gitu kan. Gue ngebantu aja jadinya. Kalau menurut kalian gimana? Nanti kalian tulis di komen ya. Kita diskusikan bersama gitu. Oke mungkin segitu dulu guys. Cerita untuk hari ini. Semoga bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you. Thank you. karşı Orlando. Bye. 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 Terima kasih.